selamat menikmati Umar bin Khotob memaku jabatan khalifah melalui wasiat Abu Bakar jelang wafatnya karena ia dipercaya merupakan manusia yang paling utama setelah Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq R.A ia memulai menjadi khalifah pada bulan Jumatil akhir tahun 13 Hijriah mengenai proses penunjukan Abu Bakar terhadap Umar Al-Wakidi menceritakannya dengan cukup lengkap dan detail ia meriwayatkan dari berbagai sumber bahwa tatkala Abu Bakar R.A merasa ajilnya yang telah mendekat ia memanggil Abdurrahman bin Auf dan berkata katakan kepadaku pendapatmu mengenai Umar bin Khotob R.A Abdurrahman bin Auf berkata tidaklah engkau tanyakan sesuatu kecuali bahwa engkau lebih tahu masalah tersebut daripada diriku Abu Bakar R.A berkata oh begitu lalu Abdurrahman berkata demi Allah ia lebih utama daripada pandanganmu tentangnya tidak hanya memanggil Abdurrahman bin Auf Abu Bakar juga memanggil Usman bin Afan untuk memintai pendapatnya tentang Umar bin Khotob Usman R.A menjawab di antara kami kau lah yang paling tahu tentangnya Abu Bakar juga menjawab oh begitu kemudian ia berkata Ya Allah saya tahu tentangnya bahwa isi kalbunya jauh lebih baik daripada tampilan luarnya dan bahwa tidak ada orang yang sama dengannya di antara kami tidak hanya memanggil Abdurrahman bin Auf dan Usman bin Afan Abu Bakar R.A juga mengajak musyawarah Syed bin Zaid, Husaid bin Al-Hudair dan yang lain-lain dari kalangan Muhajirin dan Ansor Husaid berkata saya tahu bahwa ia adalah orang terbaik setelah engkau ia rela untuk satu hal yang baik dan akan marah dengan satu hal yang wajib dibenci hal yang ia sembunyikan jauh lebih baik daripada hal yang ia kemukakan dan tidak ada orang pun yang akan memangku perkara ini yaitu Khalifah yang lebih mampu darinya sebagian sahabat datang menemui Abu Bakar dan di antara mereka ada yang berkata apa yang akan engkau katakan kepada Tuhanmu jika kau ditanya tentang keputusanmu menjadikan Umar R.A sebagai penggantimu padahal engkau tahu bagaimana sikap ia yang keras Abu Bakar R.A menjawab demi Allah apakah engkau menakut-nakutiku? aku akan katakan aku telah memutuskan orang yang menggantikanku untuk menjadi Khalifah atas kaum muslimin adalah orang yang paling baik dari hambamu sampaikan apa yang aku katakan ini kepada orang-orang di belakangmu kemudian Abu Bakar memanggil Usman R.A dan berkata tulislah Bismillahirrohmanirrohim inilah apa yang diwasiatkan Abu Bakar bin Abu Kuhafah R.A di akhir hidupnya di dunia saat akan keluar darinya dan awal hidupnya di ambang akhirat saat ketika orang-orang kafir telah beriman orang yang durhaka telah yakin dan orang yang menyatakan dusta telah membenarkan agama Islam sesungguhnya aku telah menatapkan Umar R.A sebagai Khalifah atas kalian setelah aku meninggal maka dengar dan taatilah ia aku telah melakukan yang terbaik untuk Allah subhanahu wa ta'ala Rasul S.A.W agamanya dan kepada kalian semua serta aku sendiri maka jika ia berlaku adil itulah yang aku harapkan dan yang aku ketahui tentang dirinya namun jika ia berubah maka setiap orang akan memanggung apa yang ia lakukan sedangkan aku menginginkan hal yang baik tetapi aku tidak tahu hal yang khorib dan orang-orang yang melakukan kezoliman akan tahu kemana mereka akan dikembalikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian Abu Bakar menyuruh Usman bin Afan untuk menyetempelnya dan menyuruh keluar dengan membawa kertas tersebut dan orang-orang yang hadir di tempat tersebut sama-sama lega dan rela terhadap Abu Bakar r.a Abu Bakar r.a mengangkat tangan Umar bin Khotob seraya berdoa Ya Allah aku telah menjatuhkan pilihanku untuk kesejahteraan kaum muslimin dan dengan harapan untuk menghilangkan percekcokan yang mungkin muncul di antara mereka Umar bin Khotob juga telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang luar biasa ahli strategi dan administrator ulung serta memberikan teladan personal yang luar biasa Umar bin Khotob juga secara sadar menghormati peran pendahulunya yaitu Abu Bakar r.a dengan menempatkan dirinya sebagai penerus bagi penerus Rasulullah r.a Bukan menggunakan istilah Khalifah Rasulullah menggunakan gelar sederhana yaitu Amirul Muqminin atau pemimpin kaum beriman Jangan lupa untuk menonton! Terima kasih